Halo Tribuners, pedagang gorengan ditabrak di Rawamangun, belanjaan minyak goreng tumpas panjang 50 meter di jalan. Nasib malang menimpa pedagang gorengan di Jalan Pemuda, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Rabu 17 Maret 2021. Saat berkeliling menjajakan dagangannya di Jalan Pemuda, pedagang gorengan tersebut ditabrak satu pengemudi motor yang sedang melintas hingga terjatuh. Kasih OPS Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, Gatot Sulaiman mengatakan, kecelakaan dilaporkan terjadi pukul 9.16 waktu Indonesia Barat. Minyak goreng tersebut tumpah saat grobak dagang ditabrak sehingga membahayakan pengguna jalan dari arah Rawamangun menuju Jalan Raya Tugas. Satu unit mobil pompa berikut lima personel damkar Jakarta Timur dari sektor Pulau Gadung dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan cacaran minyak goreng yang tumpah. Gatot menuturkan, selama proses penanganan dua jalur Jalan Pemuda depan Tokobusana Rabani lokasi minyak goreng tumpah ditutup sementara. Setelah proses penanganan yang berlangsung selama 25 menit itu, arus lalu lintas dari arah Rawamangun menuju ke Jalan Raya Tugas kembali lancar. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun! Terima kasih telah menonton!